Pasar pagi kota Salatiga di Jawa Tengah viral di media sosial. Pasar tradisional yang identik dengan kepadatan kini disulap menjadi teratur dengan menerapkan konsep fisikal dan juga social distancing. Korresponden Trans 7 Damarsinuko merangkumnya untuk Anda. Inilah potret pasar pagi kota Salatiga di Jawa Tengah yang viral di media sosial. Pasar tradisional yang identik dengan kepadatan disulap menjadi teratur dengan menerapkan konsep fisikal dan social distancing. Awalnya pemerintah kota Salatiga harus putar otak demi mengatasi keramaian tanpa harus menutup aktivitas pasar di tengah wabah COVID-19. Pemkot akhirnya membucuk 890 pedagang agar mau direlokasi berjualan di jalan raya. Selain membatasi waktu penjualan dari jam 1 dini hari hingga 6 pagi, Pemkot juga memberikan jarak antarlapak hingga 1,5 meter. Pembeli dan pedagang diwajibkan memakai masker. Ini yang kelompokan, ada yang ngawasi. Satu kelompok, ada pengawas, ada pengawasnya. Pengawasnya sehingga memudahkan untuk kontrol. Mudahkan untuk kontrol, memudahkan untuk mengawasi dan memberikan teguran-teguran apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Sementara bagi pembeli, penerapan lapak yang berjarak ini memberikan rasa aman ketika berbelanja di pasar. Lancarnya aktivitas pasar juga tidak lepas dari peran petugas pampung peraja dan dinas perhubungan yang berjaga untuk menertibkan pelanggaran. Damar Sinoko, Salatiga, Jawa Tengah